Kematian Hanya ada satu yang pasti dalam hidup yaitu kematian. Setiap malu hidup yang bernyawa pastinya akan mati dengan cara yang relatif berbeda-beda. Dan tak jarang di tiap kasus kematian ada misteri dan fenomena aneh yang membayanginya. Berikut On The Spot telah merangkum 7 fenomena aneh tentang kematian. Ibu kota Skotlandia, Edinburgh dikenal sebagai surga bagi para pencari hantu. Salah satu tempat yang terkenal angker adalah kuburan Graviar Creek yang berada di sudut kota ini. Dinilai sebagai kuburan terangker di dunia, orang-orang lokal di sana seringkali mendapat udara yang sangat dingin dan bau busuk boleh melewati kuburan itu pada malam hari. Salah satu yang terkenal adalah penjara bawah tanah yang didalamnya terdapat kuburan George McKenzie. Seorang bangsawan yang bergelar Lord Advocate of Scotland yang gemar meniksa orang yang melanggar norma dan aturan agama semasa hidupnya. Dan diduga rohnya penasaran masih bergentayangan hingga saat ini di sekitar pemakamannya dan melakukan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Tidak sedikit peristiwa dan kecelakaan aneh terjadi. Mulai dari orang yang keserupan hingga api yang muncul secara tiba-tiba dan banyak bangkai binatang di sekitar makam. Banyak juga pengunjung yang mengalami patah pada jari, dipukul, ditendang, atau bahkan dijambak oleh penyerang takasat mata. Benarkah mayat di tanah Toraja bisa berjalan sendiri? Itulah yang menjadi pertanyaan besar. Berdasarkan cerita turun-temurun, diceritakan sejak peperangan yang terjadi antara Toraja Barat dan Toraja Timur ratusan tahun lalu, telah meninggalkan sebuah cerita yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian orang Toraja. Dalam peperangan tersebut, masa Toraja Barat mengalami kekalahan dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Namun saat akan pulang ke kampung mereka, seluruh korban jiwa tersebut tiba-tiba bisa berjalan. Pada keturunan selanjutnya, orang-orang Toraja sering menguburkan mayat dengan cara mayat tersebut berjalan sendiri ke liang kubur. Kini praktek mayat berjalan tersebut sudah jarang dilakukan kepada mayat manusia. Mereka lebih sering mempraktekannya kepada binatang seperti ayam atau kerbau yang diadu dalam keadaan leher terputus. Seorang bocah berusia 2 tahun yang sudah meninggal, mendadak bangkit kembali dan duduk di atas peti matinya. Ia lalu meminta air minum sebelum kemudian tergeletak lagi dan tak bernyawa. Kelvin Santos meninggal dalam pengobatan pneumonia yang dideritanya di sebuah rumah sakit de Belém, Brazil Utara. Keluarga anak itu segera membawa jenazah Kelvin Santos ke rumah. Keluarga yang berduka berjaga sepanjang malam dan jenazah Kelvin diletakkan di dalam sebuah peti mati terbuka. Namun sejam sebelum pemakamannya, anak itu mendadak duduk di peti matinya dan meminta segelas air minum. Sang ayah Antonio Santos beserta seluruh keluarganya terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun tak lama berselang, Kelvin pun tergeletak kembali seperti sebelumnya tak bernyawa. Pernahkah Anda melihat film Final Destination, di mana ada seseorang yang terhindar dari kematian, namun kematian tersebut terus-menerus mengejarnya? Ya, kejadian mengerikan itu memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Johanna Gondheller, warga negara Italia yang sedang berlibur bersama suaminya di Brazil, telah memesan tiket untuk penerbangan 447 ke Paris. Pasangan tersebut datang terlambat di bandara Rio de Janeiro pada 3 Mei 2009 yang lalu. Empat jam setelah penerbangan ke Paris, 228 orang penumpang dinyatakan tewas setelah pesawat yang seharusnya mereka tumpangi jatuh ke samudera Atlantik. Sehari setelah tragedi Air France 447, Johanna Gondheller dan pasangannya bertemu dengan kematian. Mobil yang dikendarai menuju rumah mereka berbelok ke jalur yang berlawanan di sebuah jalan di Kovstein, Austria, dan mengarah ke sebuah truk yang akhirnya menabrak mereka dan menyebabkan pasangan ini meregang nyawa. Meskipun kejadian ini adalah murni kecelakaan, tapi kemiripan dengan cerita Final Destination ini cukup mengerikan. Kasus kematian Maria Rieser hingga kini tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Perempuan yang lahir pada tahun 1881 ditemukan tewas dengan kondisi hampir seluruh badannya hangus di lahap api di dalam rumahnya di Florida pada tahun 1951. Tetapi anehnya, meski seluruh tubuhnya hangus, kaki kirinya mulus tanpa cacat sedikit pun. Yang lebih aneh lagi, sepertinya api hanya menyasar ke tubuh Mary Rieser saja. Karena ruangan di sekitar tempatnya ditemukan sama sekali tidak terbakar, padahal diperkirakan suhu api pada saat itu sama dengan suhu yang digunakan dalam proses kremasi mayat. Dan harusnya menyambar ke seluruh ruangan bukan hanya tubuh wanita itu. Tak hanya itu, Mary Rieser ditemukan dengan wajah seperti orang yang sangat ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi pada malam 1 Juli 1951 itu? Ini sungguh suatu misteri. Li Xu Feng, perempuan China berusia 95 tahun ini telah membuat para tetangganya tertegun. Enam hari sebelumnya, Xu Feng ditemukan meninggal dunia dalam keadaan sudah tidak bergerak dan tidak bernafas di tempat tidurnya. Dua minggu setelah lansia ini tersandung dan menderita cedera kepala di rumahnya di Beiliu, Provinsi Guangxi. Kemudian jenazahnya diletakkan di dalam peti mati dalam keadaan tak bersegel. Sesuai dengan tradisi China, agar para teman dan kerabat bisa memberi penghormatan terakhir. Namun sehari sebelum pemakaman, tetangganya melihat peti mati itu dalam keadaan kosong. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka menemukan lansia itu sedang memasak di dapur. Chen Qin Wang adalah tetangga yang menemukan Xu Feng sudah tak bernyawa. Menurut Qin Wang, ia telah mencoba membuat lansia itu bangun dengan memanggil-manggil nama Xu Feng. Xu Feng mengatakan bahwa dirinya pergi ke dapur untuk masak karena ia merasa sangat lapar ketika terbangun dari peti matinya itu. The Power of Love The Power of Love mungkin merupakan kalimat yang cocok dalam kasus Lorna Bailey. Lorna Bailey dinyatakan telah meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung yang sangat parah. Kerabat Lorna Bailey berduka ketika tim medis melepas peralatan pendukung dari tubuhnya setelah menghabiskan 3 jam untuk mencoba menyelamatkan nyawanya. Keluarga Lorna berkumpul di sekitar ranjang rumah sakit setelah dokter menyatakan bahwa perempuan 49 tahun itu secara teknis sudah meninggal dunia. 45 menit kemudian, John, suami Lorna Bailey, membisikkan kata I love you di telinganya. Dan betapa terkejutnya John dan 3 putri Lorna yang berada di sampingnya ketika tiba-tiba kondisi Lorna Bailey secara bertahap membaik dan sadarkan diri. Karena merasa tidak yakin, keluarga segera memanggil dokter yang kemudian menemukan denyut nadi dan segera bergegas memberi perawatan intensif pada Bailey. Dua minggu kemudian, mantan perawat di Presto Pants East Lothian Inggris ini bahkan sudah dapat duduk di tempat tidurnya dan berkomunikasi dengan keluarga. Pemirsa itulah tujuh fenomena aneh tentang kematian versi on the spot.